Intro Bismillah, Assalamualaikum Hari ini Uma akan membuat tampak kejadian pasar Ada 6 jenis kue yang perlu disiapkan Mulai dari kue lupis ketan Kue kacamata Ijo-ijo Chenil Kelpon Dan juga getuk singkong Pertama Kita akan membuat lupis ketan Disini sudah ada 500 gram ketan Yang sudah direndam selama 2 jam Menggunakan pasta pandan Kemudian Kita siapkan daun pisang Kita gulung Dan kita ukur Yaitu kurang lebih 2 jari Disini Uma mengukur agar Besar ketan Lupis ketan nanti sama Kita masukkan ketan Kedalam daun Kemudian Kita padatkan Menggunakan tusukan sate Setelah dirasa padat Tutup bagian atas daun Kembali Menggunakan tusukan gigi Terus lakukan Hingga ketan habis Rebus ketan Ke dalam panci Yang sudah dipanaskan sebelumnya Rebus kurang lebih selama 2 jam Selanjutnya Kita akan membuat kue chenil Bahan yang diperlukan 300 gram tapioca Warna merah rose 1 sendok teh garam Dan 400 ml air Campur semua bahan menjadi satu Kemudian aduk Nyalakan api sedang Kemudian aduk Hingga mengental Seperti ini Nah setelah mengental Matikan api Lalu bentuk adonan Membentuk memanjang Seperti ini Siapkan air Untuk merebus chenil Masukkan chenil Satu persatu Kedalam air yang mendidih Kemudian Biarkan beberapa saat Hingga matang Setelah chenil naik Ke permukaan air Itu tandanya chenil sudah matang Angkat Lalu tiriskan Biarkan chenil Hingga suhu ruang Jangan diganggu dulu ya Agar tidak melar Selanjutnya Kita akan membuat Kue hijau-hijau Bahan yang perlu disiapkan 100 gram tepung beras 50 gram tapioca 1 sendok teh garam Dan 500 ml air daun pandan Campur semua bahan Menjadi satu Kemudian aduk rata Lalu nyalakan api sedang Terus aduk Hingga adonan mengental Seperti bubur Setelah adonan mengental Kemudian kita kukus adonan Selama kurang lebih 15 menit Selanjutnya Kita akan membuat kelopon Di sini ada 250 gram tepung ketan 2 sendok makan minyak 1 sendok teh garam Dan gula merah Sebagai isian kelopon Campur semua bahan Menjadi satu Kemudian kita siapkan juga 200 ml santan hangat Yang sudah kita campur Dengan pasta pandan Uleni adonan hingga halus Pipihkan Kemudian beri isian gula merah Setelah itu Rebus adonan Kedalam panci Lalu Biarkan Hingga matang Atau mengapung Setelah mengapung Baru kita angkat Lalu didinginkan Kemudian Kita akan membuat Getuk gula merah Bahan yang perlu disiapkan Hanya 2 Yaitu 1 kg sinkong Yang sudah direbus Dan 200 gram Gula merah Campurkan Kedua bahan tersebut Kemudian Haluskan Sampai menyatu Terakhir Kita membuat Kue kacamata Bahan-bahannya 500 gram Singkong Yang sudah dihaluskan 100 gram Kelapa parut 1 sendok teh garam 200 gram Gula pasir Kemudian 1 gepok pisang Nipah Pasta pandan Dan Daun pisang Yang akan kita gunakan Untuk membungkus Campurkan Semua bahan Menjadi satu Kemudian Aduk hingga rata Nah Jika sudah tercampur rata Mari kita bungkus Adonan Caranya Kita siapkan Satu lombat Daun pisang Kemudian Kita letakkan Adonan Sikong Di atas Daun pisang Setelah itu Kita letakkan Pisang Di atasnya Kemudian Kita tutup lagi Pisang Menggunakan Adonan Singkong Tadi Tutup seluruh Bagian pisang Menggunakan Adonan Singkong Hingga Merata Lalu Kita gulung Daun pisang Agar Adonan Kue kacamata Lebih rapi Dan padat Nah Setelah Dirasa Sudah cukup Rapi Dan padat Kita gulung Kembali Kita padatkan Kembali Sampai Benar-benar Padat Dan rapi Terus Lakukan Hingga Adonan Habis Lalu Kukus Adonan Kedalam Panci Kurang lebih Selama 30 menit Atau Sampai Matang Larutkan 250 gram Gula merah Yang kita Campur Dengan Air Kurang lebih 100 mili Kemudian Kita Jadikan Sebagai Topping Kue Tampah Sebagai Pelengkap Lainnya Siapkan 500 gram Kelapa Parut Kemudian 1 sendok Teg Garam Aduk Rata Kemudian Kita Kukus Kedalam Panci Nah Beres deh Untuk Penyajiannya Bisa Kalian Tonton Di Video Sebelumnya Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Bermanfaat